Beton pembatas jalur Transjakarta kawasan Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan dibongkar pengemudi pada 14 April 2023. Bukan karena salah posisi, namun justru akibat aksi bandel para pengendara sendiri. Ya, deretan kendaraan roda 4 terpantau nekat menerobos jalur busway dan berakhir terjebak macet sendiri. Tapi, barisan mobil ini tak bergerak sejauh puluhan meter saat lalu lintas di jalur asli samping mereka terpantau lancar. Yang jadi sorotan, di satu titik, pengemudi nekat membobol beton pembatas jalan lebih bisa bebas dari macet total. Menanggapi hal ini, koordinasi jaringan aksi keselamatan jalan Edo Rusianto membeber adanya ancaman hukuman untuk para pengemudi bandel. Bila mengacu pada undang-undang lalu lintas dan akutan jalan, penerobos jalur busway saja sudah bisa didenda paling banyak 500 ribu rupiah. Bila ditambah dengan aksi merusak fasilitas pembatas jalan, pelanggar bisa didenda mencapai ratusan juta rupiah.